Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sahabat Tani, di dalam ultradap ini kandungannya nitrogen dengan pospat Dan kita akan membuat ultradap buatan sendiri Walaupun kandungannya tidak sama dengan ultradap yang seperti ini Nah di dalam air hujan ada nitrogen Bahkan air hujan itu asam nitrat Nah sehingga kita akan tambahkan nanti batu yang sudah banyak orang tahu juga Batu itu banyaknya pospat Jadi pospat kita gabungkan dengan air hujan Sehingga nantinya akan menjadi pospat nitrat sahabat ya Dengan ditambah mikroba yang akan kita aplikasikan pada hari ini Yaitu dari Mall Putri Malu Yang mana Mall Putri Malu ini ada kandungan trijobakterianya ya Yaitu bakteri pelarut pospat sahabat ya Oke sahabat Tani, ini hanya kebetulan saja alhamdulillah ya Ada hujan di sini Jadi kalau misalkan teman-teman mau membuat ini juga boleh Tapi bisa diganti dengan yang lain ya Tidak harus dengan air hujan Bisa dengan air kelapa ataupun dengan air bonggol pisang ya Air remasan dari batang pisang sahabat ya Itu juga bisa Nah selanjutnya kita akan haluskan ini Batu-batu yang sudah kita ambil kemarin di pinggir sungai sahabat ya Ini bisa kita haluskan karena memang batu ini juga mudah untuk dihaluskan sahabat ya Oke sahabat Tani, admin akan haluskan dulu ini batunya sahabat ya Oke sahabat Tani, biasanya ya Ultradap itu admin gunakan 3 sendok Karena kita menggunakan organik sekarang Jadi Ultradap tidak kita pakai lagi Kita hanya menggunakan batu ini saja 3 sendok ya Satu Ya kita kerok-kerok sahabat Tani Ini mudah dikeroknya ya Mudah dihaluskan Ini kurang lebih seperti isi batu baterai sahabat ya Warnanya hitam Kalau dihaluskan mudah sahabat Tani ya Ini mudah banget ya Mudah hancur Dua Ya ini tinggal satu lagi sahabat ya Kita tinggal tambahkan satu lagi 3 sendok aja cukup sahabat ya Ya kita masukkan lagi 3 Ya 3 sendok sahabat ya Untuk batunya ya Nah untuk sisanya ini kita akan simpan Untuk pemupukan minggu depan sahabat ya Oke sahabat Tani Selanjutnya kita siapkan air sahabat Tani ya Air ini admin ulangi lagi Bisa diganti dengan air kelapa Ataupun dengan air yang lainnya ya Seperti air perasan dari bonggol pisang ya Karena air perasan bonggol pisang juga itu Ada asam nitratnya sahabat ya Nah admin akan siapkan air hujan ini Alhamdulillah disini kebetulan hujan ya Kita siapkan 10 liter Kemudian untuk mikrobannya admin akan menggunakan ini Mall Putri Maluk ya Kalau teman-teman pengen tahu cara membuatnya Silahkan cek pada video populer Maman Adeja channel yang paling atas sahabat ya Oke sahabat Tani Selanjutnya kita nyalakan kompor dulu Karena ini akan kita sangrai ya Ya sahabat Tani Selanjutnya kita sangrai sekitar 4-5 menit Atau 6 menit sahabat ya Ini akan kering ya Ini akan hangus Ini akan panas Nah setelah panas nanti Kita akan masukkan pada air hujan sahabat ya Oke sahabat Tani Kalau misalkan mau dipermentasi Bisa juga menggunakan air lain ya Seperti cuka sahabat ya Jadi kita buat POC mengkudu ya Ataupun POC tomat Kita siapkan POC nya 1 ember gitu ya Kemudian kita sangrai batu seperti ini Kemudian setelah disangrai Kita masukkan ke POC itu ya Ke baceman itu Biasanya admin simpan selama 1 minggu ya Setelah kita campurkan dengan ini Dengan arang batu seperti ini Ke pupuk organik cair Ataupun ke baceman sahabat ya Itu untuk yang fermentasi Nah kali ini kita tidak fermentasi sahabat Kita akan langsung saja Karena mineral ini sejatinya Asal dia larut saja sahabat ya Ini kita sudah haluskan Nanti ketika kita campur dengan air hujan Maka ini akan larut sahabat ya Kemudian nanti akan dibantu oleh mikroba yang ada pada pupuk organik cair kita Di media tanam nanti akan larut sahabat ya Dibantu dengan bakteri pelarut pospat yang ada pada pupuk organik cair sahabat ya Oke sahabat ini kita sangrai-sangrai seperti ini Kalau agak panas-panas sedikit wajarlah sahabat ini ya Agak gerah-gerah sedikit Oke sahabat selanjutnya kita matikan kompornya sahabat ya Kemudian sahabat setelah panas-panas seperti ini Kita langsung masukkan ke ember ya Ke ember yang ada air hujannya Nah air hujan ini admin ulangi lagi Bisa diganti dengan yang lain ya Dengan cuka ataupun dengan air kelapa Ataupun dengan air perasan dari bonggol pisang sahabat ya Dari batang pisang Oke sahabat selanjutnya kita aduk-aduk dulu ini ya Supaya batunya benar-benar larut ya Ketika dia dipanaskan Dia ketemu asam ya Ketemu air hujan sahabat ini Nantinya akan larut secara perlahan sahabat ya Kalau menggunakan air aki malah lebih cepat sahabat ya Biasanya admin menggunakan air aki itu 1 liter air aki dicampur 10 liter air biasa sahabat ya Kemudian seperti tadi itu Dimasukkan batu yang sudah kita bakar ke dalam cairan ini sahabat ya Oke sahabat seperti ini ya bentuknya Batu yang sudah kita sangrai Kemudian kita masukkan ke air hujan sahabat ya Mudah larut ya Seperti tepung ya Seperti tepung ketika kita campur ke air sahabat ya Tidak keras sahabat ini ya Oke sahabat selanjutnya Kita masukkan ini Mol putri malu ya Ini pepuk organik cair super dahsyat sahabat ya Ini terbuat dari putri malu ya Akarnya, batangnya, dan juga daunnya Nah POC mol putri malu ini Kita akan gunakan 1 gelas sahabat ya Untuk warnanya seperti ini sahabat ya Ada putih-putihnya seperti ini Ini ciri-ciri mol putri malu yang jadi sahabat ya Yang berhasil Oke sahabat kita masukkan Mol putri malunya 1 gelas Ke air hujan 10 liter Yang sudah kita masukkan batu tadi 3 sendok sahabat ya Kemudian kita aduk sahabat Oke sahabat tani setelah kita aduk perlahan ya Kemudian kita bawa ke lahan kita Kita tinggal aplikasikan pada tanaman ini sahabat ya Tanaman ini tanaman tomat Pool organik Yang hari ini sudah part 5 sahabat ya 2 hari setelah pindah tanam sahabat ya Ini bagus untuk merangsang akar Supaya lebih cepat berkembang ya Karena biasanya admin Kalau menggunakan pup itu Kalau sudah 2-3 hari setelah tanam itu Kita prioritaskan Pospat sahabat ya Dan ini cocok sekali Ini juga batu ini kan Pospat sahabat ya Kemudian kita tambah air hujan Nitrogen Kemudian kita tambah POC Dan POC putri malu itu Pengganti NPK nya Sahabat ya Jadi nitrogen pospat Dan kalirnya juga tentu ada ya Pada batu juga tentu ada Dan juga pada POC juga ada Sahabat ya POC mol putri malu Dan untuk yang ini tidak kita aplikasikan sahabat ya Karena ini hanya modal kunyit saja Nah untuk yang lainnya Untuk yang sebelah sini Kita aplikasikan untuk tanaman yang full organik Sahabat ya Untuk yang satu polybag tadi Tidak kita aplikasikan Karena itu Amunsinya hanya kunyit Oke sahabat tani Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga video ini menginspirasi Semoga video ini bermanfaat Admin akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ciao Ciao Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax